Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan nah ini kita lagi jemur ayam indio gigante usia 3 bulan nah untuk ayam indio gigante ya ayam indio gigante yang usia 3 bulan seperti ini, ini kita sudah vaksin ND AI kawan-kawan ini warnanya cakep nah salah satu perawatan ayam indio gigante itu usia 3 bulan sudah kita mulai umbar seperti ini kawan-kawan ya nah mengapa kita umbar karena usia ini merupakan usia rawan untuk indio gigante karena dengan kaki yang panjang kemudian tinggi seperti ini kalau tidak sering diumbar nanti dikhawatirkan akan mudah lumpuh jadi bagi kawan-kawan yang pelihara ayam indio gigante salah satunya ketika usianya menginjak 3 bulan atau sudah masuk usia 3 bulan itu langkah lebih baiknya diumbar seperti ini ini warnanya cakep kawan-kawan ya nah itu ayamnya kalau diumbar seneng makan rumput-rumputan kawan-kawan ini betinanya ya nah seringnya untuk ayam indio gigante usia 3 bulan ini dia kalau diumbar itu dia sering duduk atau tiduran kawan-kawan ya karena itu kalau kebiasaan kelamaan di bok akhirnya seperti itu dan usahakan gini kawan-kawan kalau untuk pakan itu ditaruh di atas ya jangan di bawah karena kalau di bawah bisa menyebabkan ini ayam bisa bungkuk nah ini jantanya ini cakep ini warna jalak jantanya ya nah pokoknya ayam indio gigante itu usia rawan-rawan itu di usia ini kawan-kawan usia 3 bulan ya jadi perlu sering diumbar biar ini ayam banyak gerak ketika ayam banyak gerak dia akan sehat karena kalau dibok terus untuk menopang tubuhnya yang besar jangan dimakan jangan-jangan plastik nah ini ayam jadi harus ada umbaran khusus kawan-kawan makanya kenapa kalau untuk ayam indio gigante ya untuk perawatannya itu di usia 3 bulan itu tidak kita kejar di ukurannya ya sudah berapa kilo itu tidak kita kejar di situ karena untuk ayam indio gigante itu ini apa kalau kegemukan atau kebesaran di badan nanti kasihan di kakinya kalau kawan karena beda ya dengan ayam samu kalau ayam samu tekstur ininya beda otot-ototnya kan beda beda dengan ayam indio gigante kalau ayam indio gigante tidak terlalu rapat untuk tekstur otot-ototnya beda dengan ayam samu itu tekstur ototnya rapat sampai ini intinya berbeda kawan-kawan nah jadi mengapa untuk ayam indio gigante itu paling tidak harus sering diumbar seperti ini untuk perawatannya nah ini jantannya nah ini ayamnya sehat ini yang jantan kawan-kawan nanti silahkan bagi kawan-kawan yang minat ingin membeli ayam indio gigante yang bisa cabri di 085 643 844 225 kalau diumbar seperti ini kan dia mau jalan-jalan kawan-kawan untuk stok ayam indio gigante 3 bulan kita ada beberapa nanti mau kita lepas bagi kawan-kawan yang minat bisa jabri langsung ya tidak usah sungkan tanya-tanya dulu boleh perawatan dan semacamnya boleh nah ini kan untuk ayam indio gigante kan postur badannya itu kan seperti bangau tidak setegap ayam samu ya berbeda kalau ayam samu dia tegap sayap naik nah mungkin itu saja review dari kita terima kasih terus dukung channel bangkit semoga dengan putaran ayam indio gigante ini kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh